Halo semuanya gimana nih kabarnya teman-teman pasti baik kan nah hari ini ketemu lagi nih sama aku Fatma dan rekan aku dan aku Kemal nah dalam acara diskarter nih nah kali ini tema kita sungguh menginspirasi banget teman-teman apalagi temen-temen sudah tahu nih kita ada di tribun jadi tema kita hari ini adalah berhubung apa namanya kesehatan kita ini makin menurun karena adanya PSBB PPKM yang dan apa ya temen-temen juga sudah pada tahu ya karena COVID semakin meningkat jadi disini kesehatan kita harus dijaga Nah untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan olahraga yang mana ini rendah relevan ini karena kesehatan dari masyarakat itu sudah mulai menurun dan juga kesehatan kita juga tapi harus prima gitu ya jadi tema kita itu olahraga Wah keren banget teman kita olahraga dan tahu nggak sih Kemal hari ini tuh banyak banget narasumber-narasumber kita yang sangat kece-kece dan itu saja menginspirasi kita banget nih Oh ya sebelum itu kamu sekolah raga nggak anaknya kebetulan suka sih karena sebenarnya passionnya itu juga di olahraga jadi yang minimal seminggu itu sekali lah tuh geng kayak gitu untuk akhir-akhir ini kalau kamu gimana aku suka olahraga ya aku lagi suka berenang nih aku lagi senang-senangnya berenang tahu enggak sih mal keren banget kan aku ya emang-emang ada ya pernah kecil kayak gini kamu nih meremehkan aku nih kalau kita lomba renang aku pasti menang tahu alah alasan ya terus mana nih nah mungkin tanpa mengeluarkan kita bisa langsung saja panggilkan narasumber-narasumber kita yang sangat kece-kece untuk narasumber masuk ayo ayo mas mas dan mbak-mbak silahkan masuk halo duduk di sini aja ya biar enak gimana nih kabarnya teman-teman semuanya baik ya sehat ya di tengah pandemi kesibukannya apa sih kira-kira nih sibuk menjadi tadi kesibukan Oh gitu sibuk aja nih Wah sama nih kayak kita malah ya sebenernya karena ini minggu-minggu uas ya jadi ya rada sibuk lah terkait dengan akademi kita tapi ya di sibuk-sibukin lah nggak terlalu sibuk ini dari komunis mana saja sih yang di WMM nah mungkin disini bisa sambil perkenalan aja kali ya dimulai dari basket psychology mungkin dari Mbak Saniza silahkan untuk diperkenalkan Iya jadi aku sendiri dari UKM basket nama aku Saniza dari angkatan 19 Oh gitu ya ukambes yang keren banget ya aku minder banget gitu lah guys kayak aku nggak pernah orang-orang aja gitu nah kesibukannya makanya apa ya kesibukannya pasti was nih barangan ini terus juga udah mulai buka-buka apa latihan-latihan basket gitu Oh gitu ya tapi yang nggak resmi jadi yang cuman di luar-luar dari kampus gitu Wah ini kira-kira anak basketnya ada event apa nih kedepan kan sudah mulai latihan nih ya pasti pasti banyak event lah kalau terdepan dilihatnya mungkin Rektor Cup tahun ini kayaknya kira-kira nih ekspetasinya gimana nih buat Rektor Cup juara 1 atau juara 2 atau juara 3 kalau kemarin tuh tahun kemarin nggak jadi Rektor Cup terus 2 tahun lalu itu udah juara 3 mungkin tahunnya juara 1 bisa kan amin 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 ya karena ini fakultas kita gitu berarti ini anak basket Fakultas Psikologi ya itu banyak sering ikut perlombaannya kira-kira prestasi apa aja sih yang udah didapatkan nih sama anak-anak basket Fakultas Psikologi kalau untuk putrinya sendiri itu terakhir yang 2 tahun lalu itu juara 3 Rektor Cup terus yang untuk putranya sendiri itu tahun lalu 2019 kalau nggak salah itu ada event nasional di Jakarta itu apa ya lupa event yang namanya apa itu dapet juara 2 waduh keren-keren banget ya ternyata anak-anaknya nggak bisa nih kita join mungkin habis minimal join yang wajib sih wajib join buat teman-teman psikologi psikologi mungkin yang memiliki minat di basket terutama para mabah yang yang baru masuk ya dan juga untuk mabah tahun 2021 mungkin yang mungkin udah diterima tapi belum masuk kampusnya benar ini informasi buat sekalian bahwasannya di fakultas kita ada basket gitu komunitas basket yang mana sudah banyak prestasi ini apa sebenarnya itu apalagi kakak-kakaknya kece-kece kayak gini ya siapa coba yang nggak mau ikut ya kan mal iya sih aku aja ya gitu oke mungkin bisa lanjut ke perkenalan komod komunitas berikutnya yaitu UKM futsal nah dimana nih Mas ada Mas Afrisil dan Mas Rian mungkin bisa diperkenalkan komunitasnya itu seperti apa jadi saya sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Adani dari Fakultas Psikologi kelas C 2019 disini saya perwakilan dari futsalogi jadi futsalogi itu sebagai wadah ya sebagai wadah mahasiswa khususnya yang minat dan berbakat dalam dunia futsal untuk mencari prestasi kedepannya baik regional maupun nasional seperti itu nah ini karena apa biasanya kalau futsal itu banyak digendrungi oleh cowok ya mungkin gua cowok-cowok di Fakultas Psikologi mungkin bisa lah join sama kita gitu ya latihannya itu latihannya itu kadang kapan ya Mas? untuk latihannya kita biasanya infokan di grup futsal jadi nggak pasti nggak ada jadwal pastinya mungkin bisa dilihat ya info-infonya itu di Instagramnya apa Mas? iya bener Instagramnya itu futsalogi UMM oke mungkin bisa di follow dan cek ya nanti futsalogi UMM gitu ya nah kira-kira komunitas dari futsalogi ini untuk kedepannya ini mau ngapain dalam keadaan pandemi seperti ini saya rasa untuk turnamen-turnamen masih belum kelihatan ini ya masih belum ada info-info turnamen jadi kita sementara masih menyiapkan diri dengan latihan-latihan seperti itu latihan-latihan ringan apalagi dalam dalam keadaan PPKM ini kita sudah di rumah masing-masing iya bener sih ya bener sih karena pergerakan kita dibatasi ya oleh beberapa kebijakan pemerintah dan sebenarnya itu demi kebaikan kita juga seperti itu nah mungkin karena futsalogi ini sudah berapa tahun berdiri 2 tahun ya Pak Senang? 7 tahun 7 tahun? 7 tahun? 7 tahun? dari 2014 dari 2014 gitu nah mungkin bisa diceritakan beberapa kompetisi yang sudah diikuti dan prestasinya itu apa aja untuk kompetisi yang selalu diikuti ya untuk di internal universitas ya tentunya Rektor Cup dan lain-lain tapi kita juga pernah keluar ya Contohnya pada acara Expo UNJ, jadi itu turnamen antar psikologi se-Indonesia, kita dari Jakarta, itu kita dari tahun 2016 itu konsisten, ikut, ikut terus. Dan prestasinya itu pada tahun 2016 juara 2, 2017 juara 1, dan 2018-19nya lepas. Nah, itu mungkin bisa ditingkatkan lagi, mungkin. Keren banget ya, Ma, parah banget. Mungkin abis ini bisa dibuka nih, futsal buat para wanita gitu. Oh iya, emang kamu bisa, kamu bisa nih. Nanti aku langsung join tuh. Waduh, enggak saja renang sekarang futsal. Ya, semalah diikuti biar sehat, biar sehat gitu. Ya, mungkin silahkan dilanjut, Kak Fatma. Mungkin nih ada teman selanjutnya nih, yang kece-kece banget nih, ada teman-teman dari badminton, UMM-nya. Gimana nih kabarnya nih teman-teman? Alhamdulillah, baik. Luar biasa, tetap semangat. Oh, semangat ya. Gimana nih kesibukannya, ini badminton tentang ini apa aja ya? Kalau kita, sebenarnya ini kita baru mau diklar. Karena ya terhalang pandemi kayak gitu sih. Jadi, kemarin-kemarin tuh pada bingung. Pada wet NC, akhirnya keterusan wet NC-nya gitu. Apalagi ada PPKM sekarang, Kak. Jadi, kita baru mau diklar. Tapi, anak-anak yang lama itu udah pada. Sama kayak basket tadi, kita juga buat jadwal di luar. Tapi, bukan untuk yang formal kayak biasa. Untuk anak-anak anggota. Jadi, kayak yang sering main bareng gitu loh. Kayak gitu sih. Terus, ini kan kata udah mulai latihan-latihan nih. Berarti, ada event-event nih ke depan nih. Kira-kira event apa nih yang mau diikuti nih? Buat teman-teman basah. Teman-teman bertambis tuh. Kalau buat nonton, belum ada ya. Kalau di luar-luar gitu. Karena, ya emang keadaannya pandemi kayak gini. Cuma, untuk internal kampus, ya masih Rektor Cup juga. Dan kalau misalnya untuk UKM-nya sendiri, kita juga ada selain diklat. Itu nanti kita ada gathering-gathering. Yang dia istilahnya buat ngebonding. Karena kalau di badminton, nggak cuman fokus ke olahraganya aja gitu kan. Potongan saya ini kan bukan atlet banget ya. Tapi, saya bertahan 3 tahun. Tujuh sih. Tujuh sih. Saya bertahan 3 tahun di badminton itu, bergelu di bidang organisasinya. Jadi, selain fokusnya di olahraga, mungkin Bapak Dion ini atletnya ya. Ketuanya sekaligus atlet kalau saya di organisasinya. Wah, keren banget nih. Saya dengar-dengar juga ternyata, Bapak Dion kita ini mendapatkan banyak prestasi di dalam maupun di luar kampus. Nah, kira-kira prestasinya apa aja sih, teman-teman? Kalau prestasi kita yang terakhir itu di Pongda, Pana Oralaga Mahasiswa Daerah. Jadi, kemarin kita nyambet 2 gelar. Itu Mas Hama Perundugi. Dan akhirnya wakilin Jawa Timur ke mahasiswa nasional. Tapi di mahasiswa nasional itu kita gagal. Oh, nggak apa-apa. Nanti kita bisa coba tahun depan, atau bulan depannya lagi. Mungkin belum berseginya kali ini. Iya, bener. Oke aja itu musuhnya. Oh iya, oke aja musuhnya. Kira-kira nih, sejauh ini yang ikut UKM, bulu tangkis ini angkatan berapa sih? Terus gimana sih teman-teman kalau mau join gitu? Apalagi Mahabal sudah makin banyak ya. Kakak-kakaknya kece-kece gini siapa sih yang nggak mau? Iya, motivasi saya masuk kan juga kan mengipa gitu. Oh, itu ternyata. Baru tahu loh saya. Aduh, parah. Kalau misalnya buat yang masuk, sebenarnya kita fokusnya ke Mahabal pasti ya. Ke Mahabal. Kalau misalnya untuk di tahun sekarang, periode 2020-2021 kemarin, batasannya yang boleh daftar itu satu tahun di atas angkatan 2020-2021 gitu ya. Berarti istilahnya kalau periode 2020-2021 yang pegang angkatan di 2018 mayoritas, berarti yang boleh daftar itu maksimal 2017. Gitu ya Bapak ya? Bener ya? Nah, kayak gitu. Tapi kalau untuk kebawahnya ya sampai yang Mahabal gitu. Jadi 2018, 2019, 2020 itu boleh ikut. Jadi kita open. Nggak ada persyaratan di teman-teman. Itu nggak ada persyaratan yang bisa langsung masuk pokoknya ya. Betul, gampang masuknya nggak perlu. Yang penting lihat aja ya. Jangan hilang-hilangan gitu ya. Oh, segini hilang-hilangin ya? Jangan hilang-hilangin ya? Jangan di gosling dong teman-teman. Ini contohnya tidak baik ya. Ya, mohon maaf. Sejauh ini teman-teman UKM, bulu tangkis sudah pernah atau sering ngadakan ini nggak sih latihan bareng gitu? Sparing gitu ya? Sparing-sparing gitu. Atau yang di luar yang nggak ikut UKM bisa ikut main bulu tangkis juga? Kayak gitu nggak? Seru banget ya, Mal. Iya, parah. Seru banget. Aku aja pengen ikut join tiga-tiganya. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih kita join tiga-tiganya? Bisa nggak? Boleh. Kalau bisa bagi waktu. Kita tinggore aja sih, Mal. Sebenarnya pengen jadi supporter aja sih. Jadi supporter? Gapapa, itu bermanfaat kalau jadi supporter ya. Boleh apa kita buka divisi supporter mungkin? Kita join di situ, Mal. Atau buat UKM sendiri supporter? KM supporter? Ngapain itu kita? Ide bagus sih sebenarnya, Mal. Ide bagus. Ya, mungkin kita langsung lanjut ke pembahasan kita kali ini ya. Sebenarnya, menurut teman-teman ini, bagaimana sih perkembangan olahraga saat ini di Indonesia? Mungkin Mbak Saniza dari UKM Basket bisa dijelaskan. Ya, jadi kalau menurut pandangan saya, perkembangan olahraga di Indonesia saat ini lagi tersendat ya. Mungkin ya, karena kan lagi pandemi juga, atau event-event banyak yang diundur. Baru-baru ini tuh, kemarin ya, atau 2 minggu yang lalu saya dapat kabar katanya porn itu nggak jadi dilaksanain. Tapi ternyata jadi dilaksanain, cuma sistemnya tertutup gitu. Jadi kan atletnya kurang semangat juga secara psikologis ya kalau dibilang. Kan saya juga bisa dibilang atlet-atlet. Cuma kan buat adik-adik porn yang sekarang lagi berlagak di Papua itu, mereka butuh supporter secara mental juga. Kalau misalnya banyak yang nonton itu kan jadinya semangat. Iya benar-benar banget nih. Kalau misalnya nggak ada yang nonton itu kayak, aduh ada yang kurang, nggak gitu. Mungkin itu dia support lewat doa kali ini. Iya bisa. Ya gitu sih, saya di Indonesia itu lagi tersendatnya gara-gara COVID ini. Sangat disayangkan ya, padahal kalau nggak ada COVID itu bisa rame banget ya. Bisa datang nonton langsung padahal. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena kita nggak bisa menyelahkan keadaan juga kan. Karena mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil dari sini. Iya bener banget. Ya mungkin dari UKM badminton mungkin bisa memberikan pendapatnya. Sama sih sebenarnya ya. Jadi kalau untuk olahraga di Indonesia juga sekarang lagi down banget. Tapi untungnya di sektor buru tangkis mungkin kalau untuk sebelum pandemi, peringkat dunia kan masih Indonesia yang pegang ya kalau untuk badminton. Dan kasus kemarin tuh yang all-angle-an yang kita diusir. Bukan diusir, dipulangkan Bapak. Ya dipulangkan. Gara-gara cuma ada satu penumpang di pesawat yang positif. Kayak alasannya tuh nggak make sense gitu loh. Dan itu juga kemarin buat atlet-atlet pada down kan. Akhirnya ya kita down lagi sih kalau untuk olahraga di Indonesia. Ya gitu. Iya sayang banget ya Toby. Sebenarnya itu peluang emas untuk membagakan nih. Iya sayang banget. Padahal prepare-nya itu kalau kita lihat tuh udah matang banget. Iya sih. Sayang banget sih kalau misalkan kita harus dipulangkan gitu ya. Iya bener. Ya mungkin dari mas ini ada yang ingin ditanggapi mungkin. Bagaimana sih perkembangan olahraga saat ini di Indonesia? Ya sama sih. Masih jauh, masih buruk. Yang masih beda lah sama negara-negara yang lain. Ya masih perlu berhati. Apalagi di saat pandemi kali ini. Yang itu loh. Orang yang memang untuk keluarga itu. Untuk menghidupi keluarganya itu. Oh iya bener-bener. Sudah sulit. Jangan di kebijakan pemerintah seperti ini ya. Oh iya bener sih. Ada beberapa atlet yang memang menjadikan kemampuan atletnya itu untuk menghidupi keluarga gitu ya. Jadi dia dapat uang dari olahraga gitu ya. Jadi susah sih. Iya sangat disayangkan banget ya ternyata ya. Jadi sangat-sangat berdampak terhadap pada perekonomian gitu ya pandemi ini. Nah kita alih ke pertanyaan lain ini. Nah mungkin menurut teman-teman sejauh mana sih peran anak muda di bidang olahraga ini? Atau mungkin apa sih yang bisa anak muda lakukan untuk mengembangkan olahraga di Indonesia? Mungkin dari mas-mas ini. Eh bukan mas-mas. Mas dan Mbak. Mas dan Mbak. Kalau peran anak muda sebenarnya anak muda ini perannya banyak ya nggak cuma di bidang olahraga sendiri gitu. Mungkin lebih ke menumbuhkan semangat gitu. Karena kan di masa pandemi saat ini yang butuh olahraga yang harus berolahraga itu kan semuanya ya. Nggak cuma anak muda, orang-orang tua, orang tua kita apalagi yang lansia pun yang masih sekiranya masih bisa bergerak sama-sama diajak berolahraga gitu. Kalau misalnya di bidang peratletan gitu mungkin yang lebih paham Mbak Dian ya. Kalau saya secara umum aja di masa pandemi gini olahraga yang lebih ditekankan adalah ya olahraga-olahraga minimalis aja. Yang penting kita jaga kesehatan di kondisi yang nggak menentu saat ini kan gitu. Jadi kalau peran anak muda yang mungkin yang lebih paham gitu ya yang tidak mudah termakan berita-berita hoax gitu di Whatsapp atau dimanapun gitu yang bisa menyaring gitu dengan wawasannya mereka. Kita sebagai anak muda kasih wawasan juga gitu kesekeliling kalau misalnya olahraga. Olahraga itu penting gitu meskipun kecil-kecil itu penting ringan-ringan aja. Jadi merata ya olahraga itu semua kalangan, semua wajib olahraga. Karena olahraga itu sebagian dari kesehatan gitu ya. Betul, tiangnya gitu ya. Kalau sholat kan tiang anggama, kalau olahraga tiang kehidupan gitu. Tapi perlu disesuaikan dengan kalangan umurnya. Betul. Ya kali orang tua disuruh kucal gitu kan. Iya kan nggak mungkin. Olahraga disuruh orang-orang Manullah udah sakit-sakitan disuruh renang. Bahaya. Gelam dong. Itu kalau secara kehidupan ya mungkin kalau lebih ke profesi olahragawan gitu gimana Pak? Ya sebenarnya hampir sama aja sih. Karena justru kan kita olahraga itu meningkatin imunitas kita juga kan. Jadi justru keadanya kayak gini ya lebih baik kita jangan nggak ngapa-ngapain. Bukan malah kita harus terbahan. Tapi ya paling nggak olahraga tipis-tipis lah di rumah mungkin jogging, di koclek kayak gitu ya. Apalagi temponya udah atlet ya. Jangan sampai karena pandemi gini nggak ngapa-ngapain jadinya fisik yang kemarin bagus jadi drop, jadi turun kayak gitu sih. Nah gitu ya mau baca. Abisnya apa? Abisnya olahraga deh Man kayaknya. Harus sih untuk semua. Bagi ada prosen kayak saya nih. Aduh jarang olahraga banget. Malu jadinya. Iya bener sih bener. Untuk anda kaum kemerbahan jangan diteruskan. Itu akan merusak tubuh anda. Ayo olahraga. Nah mungkin dari Mbak Saniza mungkin ada tanggapan terkait sejauh mana sih peran anak muda di bidang olahraga ini. Atau mungkin apa sih yang bisa anak muda lakukan untuk olahraga di Indonesia? Iya sebenernya sih sama ya. Secara gadis besar tuh sama. Kayak anak muda tuh kan dia itu semangatnya tuh lebih tinggi daripada orang-orang yang mudah lanjut usia kan. Jadi kalo misalnya anak mudanya mau gerak, anak mudanya semangat buat olahraga, orang tua tuh pasti kayak kayak, oh ya ternyata asik juga ya olahraga tuh. Terus juga disesuaikan juga jenis olahraga itu seperti apa. Gak mungkin kan yang tadi dibilang juga. Kadang muda yang renang, anak muda yang rebahan itu kan juga gak mungkin kayak gitu. Jadi ya secara motivasi anak muda tuh harusnya lebih bisa ngangkat motivasi lagi. Bener banget sih. Apalagi yang namanya olahraga ini gak harus tentang passion ya. Jadi olahraga itu malah merupakan suatu kebutuhan pokok sebenernya. Dari tiap-tiap manusia. Bukan, oh saya gak minat olahraga, saya gak passion olahraga, gak mau olahraga. Jangan sampai seperti itu ya, itu mindset yang salah dari orang-orang. Beberapa orang-orang gitu. Nah, kita lanjut ke mas-mas futsal ini. Mas-mas futsal. Mas-mas futsal ini sangat cool ya. Kita lihat karismanya ini sangat terlihat sih para anak-anak futsal ini. Basket juga, Pak Tintan juga. Mbak Tintan, ke Mbak Tintan atau terakhir? Laki. Sama sebenernya, sama-sama. Sama lah. Laki banget sih ya. Laki. Laki. Gimana mas, menurut mas-masnya ini, mas jawab mana sih peran anak muda di bidang olahraga ini? Secara umum yang sudah dijelaskan sama mas-mas dan mbah-embahnya yang tadi, ya emang bener. Cuman ada, ini ada pendapat lain gini, olahraga ini butuh regenerasi. Jadi, kuncinya prestasinya adalah anak muda. Seperti itu. Untuk prestasi masa depan, jangan lakukan. Mulai latihan dari senara. Oh iya bener. Karena kita menagung beban juga ya. Jadi, anak muda ini kita sebagai anak muda sudah sepatutnya, sudah seharusnya untuk meneruskan obor. Apa namanya? Obor maraton. Obor kejuaraan dong. Obor maraton. Tongkat maraton dari para pendahulu kita. Nah, mungkin Kak Fatma gimana? Nah, tadi kan habis peran anak muda nih ke olahraga. Nah, kira-kira ini buat aku seperti aku nih yang kaum-kaum rebahan di kos ya. Kira-kira ada nggak sih kayak olahraga apa yang cocok buat kaum-kaum rebahan? Kaum-kaum yang masih mau mulai olahraga gitu. Kira-kira ada nggak sih olahraga apa yang cocok gitu? Mungkin dari Mbak Saniza. Kalau buat saya sendiri, kemarin juga saya maafin. Yang kemarin itu kan libur tuh semuanya basket, kegiatan segala-galanya libur. Artinitas olahraga yang saya lakuin itu setiap pagi sambil berjemur jam 10 pagi gitu. Saya jalan 10 ribu langkah. Jadi mau terim komplek rumah 10 ribu langkah, terus pulang lagi langsung mandi. Kalau nggak mau keluar rumah, bisa di yoga. Di rumah yoga. Kalau nggak yoga gitu, bawa kuat-kuat yang simpel-simpel aja. Banyak kok yang cukup tuh gitu. Kayaknya abis ini bakal aku contoh nih ya. Karena aku kaum rebahan banget nih gengs. Sedikit dong. Mungkin buat teman-teman, apa mas-mas cakep ini di belakang ini mas-mas futsal nih. Kira-kira tipsnya gimana sih buat teman-teman yang baru mau mulai olahraga ini? Olahraga apa yang cocok ya? Ya kalau dari saya sih karena fashion saya sepak bola ya. Karena mayoritas juga masyarakat Indonesia suka sepak bola ya. Itu sih yang. Ya batminton juga lebih mudah sih dilakukan di rumah gitu juga. Enak juga. Kok dilempar. Ya mungkin bisa pemanasan-pemanasan gitu lah ya. Pemanasan-pemanasan kecil, stretching gitu. Jogging-jogging kan gampang gitu sebenernya. Terus kalau misalkan di rumah itu mungkin bisa senam-senam kecil kali ya. Kita yoga-yoga gitu mungkin. Yang sebenernya tren juga ya. Yoga ini di kalangan ibu-ibu. Mungkin viewers kita ada ibu-ibu, ibu. Ayo kita yoga. Yang laki boleh yoga. Laki boleh yoga. Yoga itu untuk semua kalangan. Untuk semua. Ini dari teman-teman badminton nih, ada nggak kira-kira olahraga yang cocok buat pemula? Apa kira-kira? Banyak sih sebenernya. Banyak. Banyak banget kalau orang-orang gitu. Nah kalau misalnya ini bukan buat pemula ya. Buat kamu rebahan. Kayak mungkin kita ya bu ya berdua. Mereka juga suka rebahan. HP-an kan di kamar. Ih bener banget. Itu sebenernya ada hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Kayak ini aku juga dapatnya itu dari scroll tiktok bu. Jadi ada manfaatnya kan. Jadi kita rebahan di kamar gitu scroll tiktok. Ternyata ada gerakan-gerakan rebahan pun. Itu nggak jadi alasan kita nggak olahraga gitu. Sebenernya kalau rebahan aja kita bisa gerakin kakinya gitu. Kayak bersepeda kayak gitu-gitu kan bisa. Itu waktu dilakukan waktu rebahan. Jadi sebenernya olahraga itu bisa kapanpun kita lakukan. Iya bener banget sih. Kapanpun dan dimanapun ya. Karena banyak media yang udah membuat olahraga-olahraga gitu. Iya mungkin pas tidur gitu langsung melilin gitu kan. Bisa di ini aja. Improba aja kira-kira kayak. Melilin. Melilin gini. Kaki di atas gitu. Oh kira-kira. Nah itu melilin. Anda ingat aja. Nah jadi kalau misalnya kita udah tahu nih. Kayak peran anak muda itu sangat besar. Terus juga olahraga-olahraganya juga sudah banyak. Di mana di YouTube dan sebagainya sudah ada. Sebenernya manfaat besar olahraga bagi tubuh kita itu apa sih? Mungkin dari teman-teman dulu tangkis. Dari Mas Dion atau... Yang pasti manfaatnya banyak banget ya. Kayak kita tuh lebih sehat gitu. Tapi yang aku rasain pribadi adalah setelah olahraga itu. Gak tau kenapa malah lebih fresh aja gitu. Tapi beda halnya sama olahraga. Yang misalkan udah lama gak olahraga. Terus tiba-tiba olahraga pasti badan pada sakit-sakit. Iya bener banget ya bener. Tapi kalau kita misalkan yang rutin. Itu justru malah bakal buat tubuh itu lebih enak gitu. Lebih ringan. Oh gitu. Wah ini gengs-genggs dirumah nih harus olahraga nih habis dirutinin biar badan ringan. Nah kalau buat Mbak Sang Iza gimana? Kan yang masa-masa kayak gini kan umum tubuh pasti turun ya. Olahraga tuh bisa menstabilkan umum tubuh lagi gitu. Terus selain itu juga dampak dari shift isnya lebih tenang, lebih relax, gak gampang stress. Terus juga kalau dibuat tidur juga lebih nyenyak gitu. Oh gitu. Buat Mas Rian nih gimana nih? Jadi fungsinya olahraga itu apalagi ya dimasuk pandemi ini ya bener kata Mbak Sani. Untuk meningkatkan imun tubuh itu hal penting untuk terhindar dari Covid. Selain itu olahraga ini untuk menjaga produktivitas sehari-hari. Agar aktivitasnya semakin maksimal. Jangan sampai ada kebijakan work from home atau sekolah dari rumah atau bekerja dari rumah atau pembatasan gerak kita jangan sampai mengambat produktivitas kita. Tentang olahraga itu penting ya. Wah ternyata banyak banget ya nih Mal ya manfaat terus kegunaan dari olahraga ini sendiri. Terus kenapa kita harus olahraganya ternyata banyak banget gitu yang kita bisa dapat dari teman-teman ini kayak gitu kan Mal? Ya bener banget. Nah kita lanjut ke pembahasan lain teman-teman di sini terkait dengan bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan gitu. di tengah padom nih selain dari olahraga kita tentunya menjaga ini ya pola makan, waktu tidur, waktu istirahat gitu. Nah mungkin bisa. Sama satu lagi Mal. Menjaga yang di sana. Kalau nggak ada yang dijaga gimana? Jaga napanya nggak apa-apa sih. Tolong, tolong ada ciluk nggak di sini? Aduh jarang, jarang. Belum tahu sih, nggak tahu sih. Kita harus laki hari ini. Belum tahu sih. Nah mungkin bisa dibagi ya nih cara untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi. Mau dari siapa dulu ini? Boleh deh dari Mbak ini. Mbak Laki. Mas. Kalau dari aku minum vitamin sih. Kemarin kan habis vaksin juga jangan lupa ya yang belum vaksin nggak usah takut. Vaksin itu tidak mengerikan gitu. Asalkan tubuh kalian itu bener-bener sehat dulu. Baru vaksin. Cari vaksin. Banyak kok vaksin gratis di puskesmas atau dimanapun itu ada. Vaksin gitu. Nah setelah vaksin itu kemarin dibilang banyakin minum air putih dan juga vitamin. Dan yang penting harus bahagia ya. Nggak usah over thinking. Waktu Indonesia over thinkingnya dikurangi aja buat tidur. Sisi psikologisnya tetap diperhatikan ya. Betul. Betul. Karena penting juga ya. Kalau udah kena men. Tau itu semuanya ini. Bapak kena mental yang kemarin. Iya kayaknya. Aduh. Aduh. Kenapa nih kakak ini biasa anak muda ya. Aduh. Anak muda ya. Bersama anak muda itu sangat-sangat kompleks. Terutama cara. Aduh. Kemal ini kayaknya satu aliran nih sama kak Don ini ya. Iya. Kan kita sama cowok. Oh maaf kak Dian, kak Dian. Gerogi ibu. Iya nih gerogi. Nomernya mau nanti. Aduh. Ah tadi aku bisa hubungin. Oh udah. 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 Tenang-tenang. Ya mungkin bisa dikasih pendapatnya ya mas-mas ini. Mas-mas yang call ini. Gimana sih cara. Laki banget soalnya ya. Benar. Gimana sih cara menjaga kesehatan di tengah pandemi ya. Ya kalau pola itu tetap harus dijaga ya. Minimal 8 jam lah. Minimal 8 jam. Ancuran dari dokter seperti itu ya. Yang terpenting juga pola makan. Juga teratur. Minum air putih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa minum vitamin. Tetap berorak laka beraktifitas. Karena penyakit ini datangnya juga dari pikiran. Makanya pikiran kita harus lebih. Tersungging gitu. Oh gitu ya. Ada kalau ngomongin happiness atau kebahagiaan itu sangat-sangat. Posesif. Terpuruk dia. Sama kayak mas Kemal dong. Terpuruk ya. Terpuruk mas Kemal. Aduh sabar ya. Namanya juga gitu. Saya selalu bahagia kok. Saya selalu bahagia. Ya ini contoh orang fake ya temen-temen. Tau kok aku tau. Oh yes. Karena anda jurusan psikologi pasti tau loh. Psikologi kan peramal. Bener? Oh enggak. Eh bukan psikologi loh. Apa ini? Saya tersinggung. Kamu tersinggung. Kamu tersinggung. Kami tersinggung. Sampai jumpa ya. Kami tersinggung. Kamu tersinggung. Kamu tersinggung. Kamu tersinggung. Kamu tersinggung. Terima kasih.